Intro Ya selamat siang teman-teman semua Saya kali ini akan membawakan Ulasan weekly ya mingguan Mingguan terhadap market Indonesia ya Indonesia exchange, perdagangan saham Pada minggu ini Perdagangan saham sangat volatile ya Sangat-sangat volatile, IHSG volatile banget Diawali dengan hari Senin ya Umbles sampai hampir 5% ya Hampir 5% Ini ya kelihatan dari sini Tapi Selasa Rabu Kamis Market recovery ya Dan Jumatnya sempat Mungkin waktu Kamis sempat naik Lalu Jumatnya turun tipis ya Terlihat dari perdagangan Dari satu candle ini Nah ini Senin 5% sendiri Dan Sekalian Bapak Ibu melihat Selendang Paling bawah Ya weekly Menjadi support Menjadi support yang baik Dari Dari IHSG Dia gak sampai jebol nih ya Langsung dia rebound Cek gitu Ini keren banget Keren banget dan sekarang Tutup di atas selendang Potensial IHSG Kedepannya Saya melihat Berpotensi untuk Nyampe sini sih 5.367 Ya potensial Walaupun begitu Mungkin Sideways dulu kali Gak tau deh Jadi ya bisa Naik turun Naik turun Dalam beberapa waktu ini Kedepan Oh ya sekalian Saya kalau Bahas Candle weekly Ya Itu Analisa kita Forecast kita ya Itu berlaku Sampai Setidaknya 8 Minggu 8 candle Jadi Kita analisa Ke belakang Dan Untuk Melihat Pola yang terbentuk Dan apakah Bisa Berjalan Sesuai Prediksi kita Kita uji Setidaknya 8 minggu Tapi Walau begitu Biasanya kita bahas Mingguan ya Buat besok aja Buat minggu depan ya Minggu depan aja gimana Tapi kemarin kita udah sempet bahas ya Kalau IHSG Masih bergerak Sideways Dan Ketika ketemu Kepentok Di daily ini ada Ada resistan Masalahnya Ada resistan Makanya saya bilang Kok Minggu-minggu ini Dia masih bergerak Di range sideways Range sideways nya dimana Sebentar Saya kasih lihat Saya melihat Ada range sideways Di level ini Nah ini Range ini Jadi Kalau kita lihat daily nya Kalau kita lihat daily nya Ini pergerakannya nih IHSG Kira-kira Kesini Ya Saya kasih gambar yang lebih terang sedikit Nah Supaya kelihatan hurufnya Jadi IHSG Masih akan menguji Areal selendang Ya tipis-tipis Dia akan turun dulu Untuk kemudian Dia lanjut rebound lagi Atau Nanti dia turun Atau dia naik dulu Terus turun lagi Beberapa hari Terus dia baru Dia naik lagi Dan Saya melihat Areal pergerakannya Di kisaran ini Di kisaran Bawahnya 5050 Ya level 5000an lah 5050 Sampai 5175 Ini perkiraan saya Pergerakannya IHSG Ya Kita lihat sektoral Nah sektoral Yang Ini sesuai prediksi kita Kemaren ya Consumer Agri Mining Finance Finance nya Koreksi Siap jual Dan satu lagi Basic industry Ya Basic industry Ternyata masih Indecision Untuk perlu dicermati Nanti ke depan Adalah di Trade Tapi trade ini Saya gak tau Apakah minggu ini Bisa masih bisa Ini lagi gak Nah trade ini Banyak dimotori Oleh United Tractor Ya Nah coba Nanti kita lihat nih Dalam minggu ke depan Ini gimana Ini ada gap Yang bisa Dia potensial Nutup gap ini Kalau lihat Daily nya Masih Peluang masih besar ya Sampai ke Areal V-line ini Tapi weekly nya Nah saya lihat Ini masih cakep nih Masih potensial Coba kita sekalian Nanti kita lihat UNTR nya ya Sekalian Colek-colek Wah UNTR nya Weekly nya juga cakep banget nih Daily nya Walaupun daily nya Potensial nya Ada risk and reward nya Udah mulai berkurang Tapi di weekly nya Dia Lumayan bagus ya Mungkin dia akan Koreksi dulu Koreksi dulu Dia akan menguji support Ini apakah V-line ini Bisa jadi support yang Quote atau enggak Untuk kemudian naik lagi Jadi dia mencari Pijakan Mencari pijakan Untuk dasar Untuk dia bisa rebound Setelah in trade Coba kita cek consumer Konsumer minggu ini bagaimana Konsumer minggu ini juga Berpeluang untuk Menguji resistance Di skyline Masih bisa naik Potensial itu masih ada Kalau kita lihat daily nya Daily nya dia menguji Support ya Dia menguji V-line Apakah V-line ini bisa jadi pijakan Untuk dia rebound Apa enggak Kita nanti kita lihat ya Kalau saya melihat sih Potensi untuk rebound Potensi untuk naik Masih ada ya Masih ada Masih bisa dicermatin Untuk bisa naik ke atas Skyline Agree Sektor agree Sudah kita bola balik Kita pom-pom Ya Dari beberapa minggu yang lalu Ini layak untuk di hold ya Nah ini saya lihat Dia sudah di atasnya Skyline ini Ini oke banget ya Oke Coba nanti kita Pantau Pergerakannya Dalam beberapa hari ke depan Wah tapi daily nya Candle nya kurang bagus Candle daily nya ini Wah ini Shooting star istilahnya ya Saya kok kurang Kurang cocok Tapi Enggak apa-apa Kita lihat aja Siapa tahu market berkata lain Ya Mining Mining weekly juga masih bagus banget Wah keren ini Selendang jadi Dasar ya Jadi support nya Oh Ini mungkin dia bisa swing dulu nih Nutup gap lah Jangan ninggalin gap-gap gini Aduh Tapi enggak tahu juga nih Kalau saya lihat sih Potensial nutup gap dulu Ya Nutup gap dulu lah Jangan langsung-langsung aja Saya lebih suka kalau main cantik aja Nah misalnya sindas ini Menarik ya Kalau misalnya sindas ini Kita enggak jauh-jauh Kita ngomongnya Astra Internasional Nah ini saya lihat juga Oke nih Ada gap disini Yang potensial ditutup Yaitu di area skyline Ya ini Breakout skyline Cakep nih kayaknya nih Di level 999 Jadi misalnya sindas ini Saya lihat minggu ini Masih menarik dan Wow Dia ada di atas v-line Daily Ya Oke sip Astra Internasional lah Coba cek sekalian ya Sekalian Mirip kan Gile Mirip banget Ini Sudah saya bilang bolak-balik ya Astra Internasional itu identik dengan Miscellaneous industry itu identik dengan Astra Nah ini Coba kita lihat Sorry Miscellaneous industry Ah mirip Cuma bedanya Astra Sudah di atas v-line Dan ini belum Eh ini sudah ding Tapi cuma sedikit Tipis banget Oh percis Plek Oh iya sedikit Beda 2 poin lah Kira-kira 2 poinan Masih oke banget Menarik menarik Lalu finance Nah finance ini Kepentok skyline rupanya Nah dia lagi uji Skyline ini Potensial untuk naik juga besar Selama dia di atas v-line Trendnya baik ya Dan kelihatan juga Selendangnya juga mau breakout Oke ini Bagus Kayak Pak Tino Sidin ya Bagus Infrastructure Infrastructure juga bagus ya Walaupun dia masih sideways Kita cermati aja dalam beberapa waktu ke depan ini Kalau dia bisa rebound di atas ini Menarik untuk dicermati nih Infrastructure Basic industry Nah ini Minggu inilah Saya berharap dia bisa comeback ya Karena pada saya trendnya juga masih bagus Dan terakhir property Ini kan sudah saya bilang kan Bolak-balik dari kemarin Dari minggu-minggu lalu Property Stay away dulu Ya Jangan jadi sok pahlawan Untuk mau serok Kecuali Bapak Ibu Duitnya udah kayak Warren Buffet Nggak ada serinya ya Sekelas Warren Buffet aja Cut loss Ngapain coba Dia cut loss Duitnya udah nggak ada seri Karena dia cut loss Karena dia untuk mengurangi Kerugiannya dia Sesimpel itu Padahal duitnya udah nggak ada serinya Nah Untuk pembahasan Weekly ini Ini banyak ya Cukup banyak yang menarik-menarik ya Menarik-menarik ini cukup banyak Keren-keren semua Dan kita coba ICBP ICBP Nah Minggu ini Apakah bisa lanjut Harusnya lanjut Saya masih hold Ya Daily-nya Saya siap Buy on weakness ya Kalau dia posisi Swing Di arah sini Saya siap-siap belanja Swing-nya kayaknya Nggak sampai sana deh Kalau saya lihat Ini areal swing-nya nih Jadi rasanya ini sudah support Potensial untuk rebound Minggu depan Ya potensial untuk rebound Dan karena juga tertahan di skyline kan Ini potensial rebound Indofood Indofood mirip-mirip mestinya Ya tuh Ya skyline Dan dia kena resistant Ini lebih Lebih disiplin Kena resistant Out dulu Nah ini pun Sama Ini saya lihat Mungkin akan menguji Areal support dulu Di sini nih Ngeri juga nih Ngeri-ngeri sedap Ya Sampai ke sini Tapi nggak sih Cuma 2%-an aja kok Yaudah Kalau masih punya Mungkin di sini bisa Waktunya untuk nambah Kalau saya sih Karena saya sudah jualan Di Indofood Yang saya tinggal ICBP aja Saya Areal serok malah Di sekitar selendang ini Pas ya Cocok ya Selendangnya di sini Dan kita areal serok di sini Astana-sana tadi Sudah saya ulas BBKP BBKP Perlu nggak ya Rasanya nggak usah lah ya Candle-nya kurang menarik Saya kurang suka BBKP Kalau buat Bapak-Ibu Yang mau trading BBKP Silahkan Era Nah era saya masih pegang Dan ini analisa saya Secara weekly Kelihatan banget Roadmap-nya Ya Dia bergeraknya Channeling-nya juga Parallel channel Kelihatannya Se Ini nih Nah Kalau gini lebih relevan Garis-garisnya Lebih sejajar Dia berarti Nge-mapnya ini Dia analisanya Berdasarkan weekly Bandarnya Ini Kelihatan banget Ini berarti Baru kelihatan Dia serius Untuk uptime Kalau dia bisa breakout ini Dalam beberapa Satu minggu Atau dua minggu ke depan Ini kayaknya Untuk uji ini Kita lihat aja Bagus Lalu INKP Ya INKP juga masih bagus Sudah ada di atas V-line ya Weekly-nya Cukup sekali Wow banget Gitu loh Ya Area Resistance-nya Di mana ya Coba saya cek Ya Ini mungkin bisa jadi Jadi areal supportnya dia nih Dalam waktu Jangka pendek ini Ke T1 dulu Masih 10-an persen Sabar aja Ya Nah setelah ini Apa lagi Coba kita lihat Ada MDKA Wah MDKA Weekly-nya udah kayak begini ya Keren banget nih Monthly-nya Wuhh 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 Kalau saya jujur Saya kurang suka yang beginian Ya Saya kurang suka Karena saya Ketinggalan Ketinggalan kereta Ya Gak apa-apa Next aja Risk and reward-nya udah gak imbang Kalau saya bilang ya Nah kita punya hasil screening juga Kelakatan nih Overbought Nah ini Overbought 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 Semua Di weekly Makanya kita coba cek Chart-nya Ya Ini Wah Sudah kena resistance nih Weekly Inco Hati-hati ya Rawan koreksi Inco rawan koreksi Risk and reward-nya udah gak imbang United Rector Tadi sudah saya ulas sih sebenernya Tidak setelah jauh Kayaknya ini dia punya Ada Ini dia punya areal resistance Kalau bisa breakout ini Target saya Kesini nih Ini kira-kira aja gak pake skala ya Nah ini kira-kira segini nih Berarti bisa ke T1 lagi Kalau bisa Saya pikir sih mungkin bisa sideways dulu sedikit Ya Kepentok skyline Oke Nice Potensial koreksi dulu Inco Apa Sorry Inco lagi WNTR potensial koreksi dulu nih Be careful ya Sell on strength Antam Wah Antam Sama Aduh Hati-hati ya Antam Hati-hati Overbought semua lah Nah ini gudang garam nih Ada mid area Mid area Mid area Ya Yang buy-buy Ini mid area Coba kita cek Wah ini masih oke ya Gudang garam masih oke Siap-siap belanja aja ini Siap-siap belanja Metco Metco cuma momentumnya Power signalnya masih sell ya Cuma saya ngelau ini Apa Bisa Sesuai Ini Coba cat Ya Masih sideways Saya breakout selendang baru oke nih Menarik nih Sebelum itu Better Jangan dulu Rals Saya Rals Aduh Masih dibawa banget ya Sama breakout selendang baru cakep BBTN BBTN sudah di atas selendang Oke Spek buy target ke sini Ya target ke skyline dulu 11%an Lumayan Nah ini juga bagus ya Semang gresik Target ke vline Atau skyline breakout skyline target vline Cuma ini agak boring Hati-hati ya BTPS yang saya masih Melihat menarik Nah ini Kalau dia bisa Break out ini Rasanya ke sini Gak ada halangan nih Gak ada masalah dia Bisa Mampu naik sini Kayaknya Ya Kayaknya oke nih Kesini level ini 10-11%an Nah Boga dan TCP Saya skip Ya Oke Mungkin itu dulu Review weekly saya Untuk selengkapnya Nanti Saya akan berikan Di Group ya Di group private Di group premium Oke Akhir kata Stay safe Stay healthy And Have a nice weekend guys God bless you all God bless you all God bless you all